5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian sehat hari ini? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Oke, kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bermain Candy Girl Nah, apa ya bermain Candy Girl itu? Mari kita simak adik-adik bacaan berikut ini Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl Permainan ini dilakukan secara berkelompok Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong Setiap anggota kelompok berada di tanda titik Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya Jika bola dapat ditangkap anggotanya Anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya Apabila bola gagal ditangkap Kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya Setiap kelompok harus bertindak sportif Jadi dalam bermain Candy Girl ini Ada dua kelompok yang harus dibagi adik-adik Masing-masing kelompok itu ada lima orang Jadi untuk yang berwarna biru ini siswa yang digendong Lalu yang berwarna putih ini adik-adik Ini siswa yang menggendong Nah jadi ada dua tim Yaitu tim yang digendong dan tim yang menggendong Nah kelompok pertama itu harus berusaha menangkap bola yang dilempar Kalau dia bisa menangkap Dia akan menggendong temannya menuju titik berikutnya Tetapi kalau dia tidak bisa menangkap Ya harus bertukar posisi Nah dalam bermain ini diperlukan kerjasama Dan kita harus sportif adik-adik Nah adik-adik Kalau bermain ini kalian harus mempunyai teman yang seimbang Berat badannya Besar tubuhnya ya harus seimbang Karena tidak mungkin kalian kecil Lalu menggendong teman kalian yang besar Itu pasti tentunya akan tidak kuat ya adik-adik ya Jadi kalian harus mempunyai teman yang seimbang Nah tadi dalam bacaan itu ada kata sportif Apa itu artinya sportif? Nah sportif itu artinya bersifat kesatria atau jujur Saat kalian bermain, berolah raga Kalian harus sportif adik-adik Jadi sportif itu bersifat kesatria atau jujur Lalu dalam bacaan tadi ada kata kerjasama Nah apa arti kata kerjasama ini adik-adik? Kerjasama itu artinya kegiatan atau usaha Yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Itu adalah pengertian dari kerjasama Lalu ada kata menang sendiri Apa arti kata menang sendiri? Menang sendiri itu artinya adalah sikap mau menang dengan segala cara Entah itu cara yang baik atau cara yang buruk adik-adik Nah kalian tidak boleh ya mempunyai sifat menang sendiri Pasangkan kosa kata sesuai dengan gambarnya Kalian tadi sudah mengerti makna atau arti dari kata sportif Kerjasama dan menang sendiri Nah disini ada gambar yang akan kita hubungkan dengan kosa kata yang ada Nah gambar yang pertama kira-kira ini cocoknya apa ya? Apakah sportif atau bekerjasama atau ingin menang sendiri? Ya ini cocoknya dengan kata bekerjasama Lalu gambar yang kedua adik-adik Ini berhubungan dengan apa ya? Dengan kosa kata apa? Sportif atau ingin menang sendiri? Ya ini ingin menang sendiri Lalu gambar yang ketiga adik-adik Ini mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang Berarti ini bersikap sportif Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri Kelompok putra bisa bermain dengan kelompok putra Nah kelompok putri bisa bermain dengan kelompok putri Berikut adalah nama-nama teman Siti Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya Jadi adik-adik manusia itu ada dua jenis kelamin Yaitu kelamin perempuan dan laki-laki Ada jenis kelamin perempuan Ada jenis kelamin laki-laki Nah adik-adik disini ada teman-teman Siti nih Gambar teman-teman Siti Kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya Kelompok yang pertama adalah kelompok putra Nah coba adik-adik Kita bersama-sama kelompokkan Mana yang termasuk kelompok putra Apakah Siti termasuk kelompok putra? Tidak ya adik-adik Apakah Edo termasuk kelompok putra? Iya berarti ada Edo termasuk dalam kelompok putra Apakah Dayu termasuk kelompok putra? Oh tentunya tidak Lani Tidak juga Beni Ya ini masuk dalam kelompok putra Budi Ya Budi termasuk kelompok putra Ita Ita tidak ya adik-adik Aldo Ya Aldo adalah kelompok putra Reno Reno juga kelompok putra Tidak ya adik-adik Tidak ya adik-adik ya Jadi kelompok putra ada Edo Beni Budi Budi Aldo Reno Lalu kelompok putri adik-adik Nah kelompok putri kita bisa tahu ya Membedakan antara putra dan putri Mana nih kelompok putri? Ya yang pertama ada Siti Lalu Lalu Dayu Lani Ita Dan ayu Bagus sekali adik-adik Jadi adik-adik sudah bisa membedakan Mana yang termasuk kelompok putra Mana yang termasuk kelompok putri Kamu dan teman-teman memiliki perbedaan jenis kelamin Ada yang berjenis kelamin laki-laki ya Atau putra Ada juga yang perempuan atau putri Walaupun kita berbeda jenis kelamin Kita harus tetap saling menghargai Dan menghormati adik-adik Demikian tadi adik-adik semuanya Pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 2 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya